Sehingga apa yang dikatakan beberapa kreator bahwa tidak bisa monetisasi ini sudah terbantahkan teman-teman Konten karaoke lolos monetisasi dan terkena hak cipta secara keseluruhan Hampir semua terkena hak cipta teman-teman ya Ini saya perlihatkan Mungkin teman-teman gak lihat ya Jadi ini saya perlihatkan Nah, di seluruh konten ini Ini terkena hak cipta berbagi, hak cipta tidak memenuhi syarat Namun tetap digunakan untuk daftar monetisasi Setelah mendaftar monetisasi, alhasil diterima monetisasi Loh, kenapa bisa? Seperti argumen saya sebelumnya, bahwasannya Hak cipta itu tidak akan menjadi penghalang untuk kita daftar monetisasi Karena hak cipta itu bukan teguran Itu cuma penyampaian aja bahwa ada kecocokan dari pemilik yang telah mendaftarkan musiknya di aggregator musik Nah, tentu itu tidak perlu teman-teman khawatirkan Yang perlu teman-teman khawatirkan adalah ketika konten itu telah di re-upload berulang kali oleh orang lain Nah, kemudian untuk channelnya saya akan spill Jadi, saya sudah minta, saya sudah komunikasi dengan pemilik channelnya Bahwasannya, bolehkah saya kupas lebih jauh kontennya? Bila, tidak apa-apa Jadi, ini nama channelnya Fitritania 8 Fitritania 8 ya teman-teman ya Nanti, ini teman-teman ya Jadi, di Fitritania 8 ini Kalau kita melihat seluruh konten Dia ini full musik semua ya Musik karaoke semua teman-teman Musik kalau saya scroll Ini adalah musik karaoke semua teman-teman Nah, jadi kalau dari full musik karaoke ini Ternyata setelah saya buka satu ya Satu contoh Ini sudah nonggol iklan teman-teman ya Ini terlihat kan Sudah nonggol iklan nih Jadi, ada iklan Dan saya klik lewati Ini di dalam musiknya Dari cara pembuatannya ini cukup menarik Karena ada musik Jadi, musiknya itu Dia tandai dari pemilik lagu asli Jadi, ini kan lagunya Roma Irama ya Jadi, covernya katanya dari Fitritania Jadi, di sini Roma Irama Dia tandai ya Jadi, untuk musiknya sendiri Dia ambil dari aplikasi Smule Smule sendiri kan hampir sama Kalau itu cover dari piano Milik orang lain Nah, dia membagi layarnya Menampilkan mukanya Ada liriknya Jadi, ini asli karaoke lirik Jadi, orang yang nonton Ketika ingin berkaroke bersama Dia bisa melihat liriknya Itulah nilai edukasi Nah, ketika Karena Youtube kan nggak tahu ya Kadang itu konten karaoke ditolak kembali Saya kasih klunya Ketika ini ditolak Teman-teman bisa ajukan banding Ajukan banding itu Teman-teman memperlihatkan proses produksinya Itu yang paling penting Jadi, teman-teman memperlihatkan Bagaimana pembuatannya Bagaimana teman-teman merekamnya Dan harus memperlihatkan Untuk cara ajukan banding Ini video di atas Saya sudah sematkan Teman-teman bisa kunjungi itu Dan tentunya Ini semua kontennya seperti ini ya Jadi, saya buka Video paling banyak ditonton ya 55 ribu Jadi, video paling banyak ditonton 55 ribu Dan ini Tidak terkena hak cipta Tidak ada logo ya Tidak ada Kalau kalian hak cipta merah Pasti muncul Dolar merah ya Lisensi disini Tapi ini nggak ada Kemungkinan misalnya ini berbagi Nah, kalau berbagi kan Tetap ada penghasilannya Dan ini juga Pembagiannya cukup Sesuai dengan pembahasan saya Dan ini Sesuai banget dengan Saran-saran saya sebelumnya Bahwa Ketika konten cover Harus dibelah Dan seperti ini Nah, inilah Nilai edukasi Yang diinginkan Youtube loh Seperti itu Sehingga Apa yang dikatakan Beberapa kreator Bahwa Tidak bisa monetisasi Ini sudah terbantahkan Teman-teman Apalagi Hak cipta banyak sekali Dan ini bisa monetisasi Jika teman-teman Berminat Untuk belajar Lebih jauh Terkait tentang musik Karoke Cover Gabung aja Di kelas di bawah ini Di deskripsi Ada kelas langgani Yang kami buat Dan nanti Kita bisa fasilitasi Review konten Terus teman-teman Membutuhkan 1000 subscribe Dan 4000 jam tayang DM Instagram Viral Bugis Agar teman-teman Bisa mencukupi Syarat monetisasinya Kemudian daftar monetisasi Seperti itu Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton